Selamat datang dan selamat bergabung dengan channel saya, Solikhin Madinah Bududaya. Hari ini kita akan belajar mengenai telur yang gagal mentas dan mencari tahu apa penyebab-penyebabnya, kenapa tidak bisa mentas. Ini perkiraan telur burung puter sekitar umur lima hari sampai delapan hari. Ini sudah agak hitam. Dan ini masih kelihatan masih bening. Ini diperkirakan tidak akan menetas. Lihat. Itu warnanya masih kuning, tidak ada warna merah. Itu tandanya telur tidak bisa menetas. Ada beberapa hal dan penyebab kenapa telur tidak bisa menetas. Di antaranya yaitu karena terjadi kegagalan pembuahan bisa disebabkan karena penetrasi saat kawin kurang baik dan kemudian tangkeringan burung yang terlalu kecil dan kemudian juga bisa sang induk yang kurang baik. Faktor cuaca bisa juga terjadi. Faktor lingkungan juga bisa menjadi penyebab kenapa burung tidak bisa menetas. Itulah beberapa penyebab kenapa burung puter, burung perkutut tidak bisa menetas. Bila ingin mengetahui burung yang sedang menetas atau telur yang belum terbaik, kita bisa mengeceknya antara umur burung umur mengerami antara lima sampai tujuh hari. Ini sudah bisa terlihat kalau burung yang bakal menetas atau telur calon anak yang bisa menetas yaitu antara warnanya hitam, agak sekitit hitam. Ini ada dua telur. Ini warnanya hitam semua, tapi yang satu ini rata. Ini juga bisa menjadi kegagalan menetas. Ini disebabkan karena induknya yang kurang bagus, karena induknya sering naik turun sehingga telurnya terinjak. Ini juga akan menjadi kegagalan burung yang akan gagal menetas. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selalu berdoa dan berusaha, karena itu adalah kunci kesuksesan kita. Terima kasih. Terima kasih.